Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kak Yani di channel Pia dan Lady hari ini kita akan belajar materi kimia menentukan bentuk molekul berdasarkan domain elektron oke jadi gak perlu ngafalin rumusnya bentuknya apa kalian tinggal ngafalin gambar oke sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Lady dan Pia dan juga follow instagram kita at mathkimiafisika m-a-t-h dot kimia dot fisika disitu nanti ada banyak lingkasan materi nah sebelumnya ada yang tau domain itu apa? domain adalah total pasangan elektron yang dimiliki oleh atom pusat atom pusat itu memiliki dua jenis pasangan elektron ada pasangan elektron ikatan pasangan elektron ikatan suka disebut TEI dan pasangan elektron bebas oke nah contoh CH4 ada yang tau siapa atom pusatnya disini? waktu nentuin atom pusat kalau dari rumusnya cari yang jumlahnya sedikit C atau kalian bisa lihat dari seberapa banyak atom itu butuh elektron yang paling banyak butuh elektron itu jadi atom pusat kenapa? karena dia akan menyumbangkan lebih banyak elektron C itu nomor atomnya 6 konfigurasinya 2, 4 ini namanya elektron valensi elektron valensi oke nah terus dia mengikat hidrogen hidrogen itu 1 oke nah hidrogen ini untuk berikatan butuh 1 elektron nah karena hidrogennya ada 4 berarti dari hidrogen akan ada 4 kali 1 elektron yaitu 4 elektron oke nah berarti total elektronnya itu ada 4 tambah 4 berikatan kan jadi ada 8 bagi 2 atau 4 ini namanya PEI pasangan elektron ikatan jadi ada 4 pasang elektron ikatannya nah karena si atom pusat elektron valensinya 4 dipakai berikatan 4 jadi 4 elektron ini dapetnya dari sini berarti si C itu gak punya elektron sisa maka PEB nya itu 0 oke atau cara ngitungnya bisa dari elektron valensinya dia dikurangin yang dipakai ikatan dibagi 2 karena dia punya 4 dibakainya 4 bagi 2 0 ya berarti dia domainnya PEI tambah PEB 4 tambah 0 4 ya domainnya nah oke ngerti cara nentuin domain nah sekarang baru cara nentuin bentuk molekul disini disini saya jelasin gambar untuk 3 domain ya ada domain 4 domain 5 dan domain 6 yang paling seling keluar yang pertama domain 4 dulu gambar yang harus kalian hafal bentuknya A ini atom pusatnya domain 4 berarti ada 4 pasangan elektron oke saya kasih nomor urutan ikatan fungsinya apa buat melihat molekulnya berapa sih yang terikat 1 2 3 4 maksudnya apa kak maksudnya kalau misalnya atom pusat cuma ngikut 2 atom lainnya berarti yang terisi cuma 2 sisanya kosong berarti dia pasangan elektron bebas contoh H2O ini domainnya 4 kenapa elektron valensi dari O itu 6 ditambah ikatannya 2 sama hidrogen bagi 2 4 pasangan domainnya oke tapi dia cuma terikat 2 berarti yang terisi disini ini O terisi baru 2 yang 2 ini bebas nah bentuknya apa kalau terisi 2 berarti bentuknya V kalau terisinya 3 bentuknya piramida trigonal terisi 2 itu berarti rumusnya A X2 E2 kalau domainnya 4 isinya 2 berarti bebas 2 ini bentuk V atau bengkok bentuknya kayak gini oke kalau A X3 E berarti 3 C3 1 2 3 piramida trigonal atau piramida segitiga X X X X bayangin klimas dengan alas segitiga X oke yang terakhir A X 4 keisi semua ini tetrahedral bidang 4 bidang 4 beraturan dia keisi diatas kalau ini kan bebas 1 ini keisi semua oke kayak limas segitiga cuma dia sisinya sama semua tetrahedral bidang 4 beraturan oke nah berikutnya domain 5 domain 5 itu ada 3 disini 1 2 3 4 5 ingetin urutannya ya ini nunjukin misinya kalau dia keisi cuma 2 dia linier garis lurus A A X 2 E 3 5 kan domainnya ini bentuknya linier ingat ingat di sini di sini sudutnya sama besar selama dia yang ikut yang sama itu sama besar kalau dia ada elektron bebas salah satu aja berarti kedorong A X 3 E 2 terisi 3 1 2 3 apa bentuknya tutup ini bentuk T oke berikutnya A X 4 E 4 1 2 3 4 itu disebutnya jungkat jungkit atau sisau mainan waktu TK berhasil aja X X X X ini elektron bebas kalau gini kan suka bingung ini kan dia sama sudutnya dia bisa diputer posisinya jadi kalian bisa ngeliat gini yang diisi sama aja nah kalau gini kan lebih keliatan sisau nya jungkat jungkit ini tumpu nya oke yang terakhir ax ax5 keisi penuh ini bipiramida trigonal 5 segitiga yang ditumpuk ada 2 5 segitiga ini segitiga yang terakhir yang domain 6 bedanya bedanya cuma di bagian tengah kalau domain 5 tadi tengahnya 3 kalau ini 4 ada 4 oke nah kalau ini cuma ada 3 bentuk molekulnya kalau ke isi 4 ini segi 4 planar atau suka disebut bidang 4 oke yang kedua kalau ke isi 5 ini bentuknya piramida segi 4 dan ke isi 4 tambah 1 5 kan 5 segi 4 ini segi 4 ini puncak oke oke yang terakhir kalau ke isi semua oktahedral bidang 8 beraturan bangun ruang dengan 8 bidang yang ukurannya sama atau bipiramida segi 4 piramida dengan alas segi 4 ditumpuk penuh oke oke ngerti ngafalinnya lebih gampang kalau ngeliat gambarnya sampai disini dulu penjelasannya jangan lupa dicoba-coba ya jangan lupa like dan subscribe channel lady dan tia dan follow instagram kita dan tunggu video-video kita berikutnya daaah daaah selamat menikmati Terima kasih.